Kajian Kitab 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 Menunjukkan Menunjukkan bahwasanya Allah memang Berada diatas Kemudian yang berikutnya Yang kelima adalah Penyebutan secara jelas dan gamblang Tentang turunnya Kitab Allah Kitab suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada makhluknya Menunjukkan bahwasanya yang menurunkannya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berada diatas Kemudian yang terakhir kita sebutkan Pada pertemuan yang lalu Bahwasanya Penyebutan secara gamblang dan jelas Tentang turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ke langit dunia Ketika Malam itu tersisa sepertiga akhirnya Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Kita akan lanjutkan Berikut ini poin yang ketujuh Yaitu Yaitu diantara bentuk Variasi Pendalilan Yang menetapkan Kemaha tinggian Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diatas seluruh Makhluknya Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Yang Yang Menjadi Dalil Atas hal inilah hadis yang sudah kita sebutkan Yaitu penyebutan secara gamblang Bahwa Rasulullah 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 Yang melaporkan Kasus Kejadian Dirinya Dengan Budaknya Dimana dia memukul budaknya Karena budaknya memiliki kesalahan Budak inilah budak wanita Yang Budak ini ditugaskan untuk mengembala Hewan-hewan milik Muawiyah Ibnul Hakam Namun Karena Karena kelalaian Sehingga ada salah satu hewan Gembalan tersebut yang diterkam oleh Binatang buas Sehingga ini membuat Muawiyah Ibnul Hakam Radiyallahu anhu Marah Lalu memukul sang budak Namun dia datang kepada Nabi SAW Dalam kondisi menyesal Melaporkan hal ini Dan bertekad Berkeinginan Untuk Membebaskannya Hanya saja Nabi SAW Meminta Kepada Muawiyah Ibnul Hakam Radiyallahu anhu Untuk menghadirkan sang budak tersebut Di hadapan beliau Maka datanglah Budak tersebut Lalu Rasulullah SAW Bertanya Kepadanya Dengan pertanyaan yang jelas dan gamblang Aina Allah Dimana ke Allah Dimana ke Allah Maka budak wanita itu menjawab FIS SAMA Ini sudah kita jelaskan Maksud dari FIS SAMA FIS SAMA Bahwasannya ada dua tafsirnya Tafsir yang pertama FI itu bermakna ALA Dan AS SAMA Bermakna LANGIT Demikian Yang Allah ciptakan Maka FIS SAMA Yaitu ALA SAMA Di atas langit Di atas langit Di atas seluruh makhluknya Bahkan di atas arasnya Demikian Makna yang kedua Atau tafsir yang kedua adalah FIS SAMA Bermakna FI L'ULU FI L'ALA FIS SUMU Yaitu Di ketinggian Ya berada di ketinggian Demikian Maka Rasulullah Melanjutkan pertanyaan yang kedua Wa ma'ana Dan siapakah saya Maka Budak tadi menjawab Antara Rasulullah Anda adalah Utusan Allah SAW Maka Rasulullah SAW Berkata kepada Muawiyah binul Hakam RA Yang ketika itu Adalah tuannya Tuan bagi sang budak wanita ini Beliau mengatakan kepada Muawiyah ibnul Hakam RA I'tiqha Fainnaha mu'minah Bebaskan ia Karena sesungguhnya Dia adalah Wanita beriman Hadis berikut muslim Bagi para muslim rahimani Jadi Termasuk keimanan Adalah menetapkan Ketinggian Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh makhluknya Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh makhluknya Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi Dengan ketinggian yang Sempurna Yang tidak ada satu makhluk pun Zatnya bersama Dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah zatnya Bercampur baur Tidaklah zatnya Bergabung Melebur Bersatu Dengan makhluknya Alam makhluk Tidaklah bergabung Dan tidaklah sama Dengan Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian para muslim rahimani Tentunya Ya kita Jangan bayangkan Bagaimana Bentuk hakikatnya Ya Jangan pula kita Pertanyakan Bagaimana bentuknya Jangan coba-coba Kita juga Memisalkan dengan Menyamakan dengan Makhluknya Jangan pula kita Ya Menolaknya Dan Tidak boleh Haram bagi kita Untuk Menta'awilnya Merubah Maknanya Kepada makna yang lainnya Demikian para muslim rahimani Wa rahimakumullah Nah ini menunjukkan Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Zatnya Tinggi Berada di atas seluruh Makhluk Makhluknya Dan tentunya Allah Maha Besar Ya Maha Besar Ya dari Makhluk yang terbesar Sekalipun Baik para muslim rahimani Wa rahimakumullah Berikutnya Bentuk Ragam variasi Pendalilan Yang menetapkan Ketinggian Kemaha tinggian Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh Makhluknya Adalah Pengisyaratan Yaitu Pemberian isyarat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ke arah atas Ya ke arah atas Itu Nabi SAW Pernah mengisyaratkan Ya Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Ke arah atas Dalam sebuah hadis Yang dirilikan oleh Imam Muslim Dalam kitab sahihnya Dari Jabir Radiyallahu Anhumah Bahwasanya Beliau SAW Pernah Mengatakan Di akhir khutbah beliau Ketika di haji akbar Di haji wada' beliau Di hari arafah Beliau berkhutbah Di hadapan seluruh Kaum muslimin Maka Rasulullah SAW Bersabda Antum Tus'aluna Anni Fama antum Qailun Kelak kalian Kelak akan ditanya Tentangku Maka apa yang kalian Ucapkan Tentangku Maka para sahabat Mengatakan Kami bersaksi bahwasanya Anda Telah menyampaikan Dan telah menunaikan Serta telah memberikan Nasihat Maka Rasulullah SAW Mengisyaratkan Dengan jari telunjuk beliau Yang beliau Angkat ke arah langit Wa yang Kutuha ilan nas Kemudian beliau Arahkan berikutnya Kepada Beliau tunjuk Kepada Jadi tersebut Beliau tunjuk Kepada Orang-orang ketika itu Manusia ketika itu Allahumma shahad Allahumma shahad Ya Allah Saksikan Ya Allah Saksikan Sarasamarat Ya Tiga kali Demikian Baik Para Muslim Rahimani Warahmakum Allah Allah Disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW Dengan Disertai Pengisyaratan Yaitu Penunjukan Jari Telunjuk Rasulullah Rasulullah SAW Mengisyaratkan Dengan jari telunjuk Ke arah Allah Sembari Menyebut Memanggil Allah Allahumma shahad Ya Allah Saksikan Maksudnya Ya Allah Saksikan mereka Terhadap apa yang mereka Ucapkan Demikian Allahumma shahad Ya Allah Saksikan Ya Allah Saksikan Ucapan mereka Demikian Seperti itu Baik Para Muslim Rahimani Warahmakum Allah Ini Jelas Banyak dalil Dalam Al-Quran Termasuk Hal seperti ini Hadis ini Dimana ada isyarat Dari Nabi kita yang mulia Nabi yang kita cinta Orang yang paling kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengisyaratkan ke arah Langit Ya Yaitu Allah Tinggi Demikian Allah Tinggi Baik para Muslim Rahimani Warahmakum Allah Berikutnya Para Muslim Rahimani Warahmakum Allah Dan ini kita jawabkan Dalil Ragam Atau Bentuk Variatif Pendalilan Dari Al-Quran Maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menetapkan bahwa Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Tinggi Zatnya Maha Tinggi Di atas seluruh makhluknya Baik para Muslim Rahimani Warahmakum Allah Yang terakhir yang kesembilan Kita cukupkan Ya Dengan yang sembilan Saja Ada penyebutan secara gamblang Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu berada di atas Langit yang ketujuh Ada penyebutan secara gamblang Demikian Nah ini bentuk Ragam dalil Ya Bentuk Ragam Atau variasi pendalilan Dari Al-Quran Maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya saja Disebutkan disini Adalah Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana yang terdapat Di dalam Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Sa'ad Ibnu Mu'ad Radiyallahu Anhu Tadkala Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan Putusan Kebijakan Terhadap Bani Quraidah Yaitu Orang-orang Yahudi Bani Quraidah Ya Agar Mereka ini Para Peserta Perangnya Itu untuk Dibunuh Kemudian Dibagikan Harta-harta Mereka Demikian pula Tawanan-tawanannya Kita ulangi Ya Yang kesembilan ini Ada Penyebutan Ini merupakan Bentuk Ragam Variasi Pendalilan Yang Menetapkan Kemahatinggian Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas seluruh makhluknya Dimana Ada Penyebutan secara gamlang Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berada Di atas Langit Yang tujuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda kepada Sa'ad Ibn Mu'ad Radiyallahu Anhu Tadkala Sa'ad Ibn Mu'ad Radiyallahu Anhu Ini Memberikan Sebuah Kebijakan Ya Saran Kebijakan Terkait dengan Bani Quraidah Bani Quraidah Orang-orang Yahudi Yang ada Di Quraidah Ya Bani Quraidah Agar Para peserta perang mereka Itu Dibunuh Orang-orang Yang mereka ini Turut berperang maka dibunuh Kemudian Di Tawan Orang-orang Yang menjadi tawanan Kemudian dibagi Begitu juga Harta-harta Yang didapat dalam Perperangan tersebut Maka putusan hukum Atau saran Atau Ide ini Yang dilakukan Oleh Sa'ad Ibn Mu'ad Radiyallahu Anhu Disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengatakan Sungguh Sungguh Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Engkau telah memberikan putusan hukum Tentang mereka Bihukmillah Dekan hukum Allah Yang telah memberikan Ya Menetapkan putusan Dengannya Dengannya Min fauqis sabain samawat Dari Ya Atas Langit yang tujuh Baik para musim Rahimani Warahmakum Allah Jelas dan gamblang Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berada di atas Langit yang tujuh Yang ungkapan ini muncul Tadkala Sa'ad Ibn Mu'ad Menetapkan sebuah Hukum Berupa Ya Tawanan-tawanan perang Dari Bani Quraidah Itu segera dibagikan Berserta dengan Harta yang didapat Dalam peperangan tersebut Dan para peserta Perangnya itu dibunuh Ternyata Kebijakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Putusan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari langit yang ketujuh ini Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berada di atas langit yang ketujuh ini Ini bersesuaian Dengan Ya Putusan hukum Dari Mu'ad Artinya Mu'ad Bersesuaian dengan Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Para Muslim Rahimani Warahimakum Allah Baik Para Muslim Rahimani Warahimakum Allah Kita cukupkan untuk penyebutan Berbagai Ragam Pendalilan Dari Al-Quran Mu'kun Hadis Nabi SAW Yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat yang itu berada di atas seluruh makhluknya Baik berikutnya Ya Kita akan sebutkan Ya Dalil Berikutnya Yaitu Ijma' Ya Ijma' Yaitu ijma' Para sahabat Begitu juga Tabi'in Yang mengikuti para sahabat Begitu juga imam-imam ahlu sunnah wal jamaah Yang mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi Ya Zatnya di atas seluruh makhluknya Bahwasanya Allah beristiwa Berada Tinggi berada di atas Arasnya Demikian Bahkan ungkapan mereka tentang hal ini Itu masyur dan populer Ya bahkan mutawatir Demikian Abu Abdillah Al-Qurtubi Ya itu imam Al-Qurtubi Menyatakan Bahkan menukilkan Adanya ijma' 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 itu adalah Ittifakum mujtahidi Hadhil ummati Ba'dan Nabi SAW Ala hukmin syar'in Yaitu kesepakatan Para ulama' mujtahid Dari umat ini Yaitu umat Islam ini Setelah wafatnya Nabi SAW Untuk sebuah hukum Syar'in Demikian Nah sepakat Para ulama' salaf terdahulu Ya Bahwa Allah SWT Itu Tinggi Di atas seluruh makhluknya Demikian Ini sebagaimana Yang disebutkan Oleh Imam Al-Qurtubi Abu Abdillah Al-Qurtubi Demikian Al-Imam Al-Auza'i Rahimahullah Ta'ala Seorang Ulama' tabi'in Yang mulia Pernah mengatakan demikian Kuna Wattabi'una Mutawafiruna Nakulu Inna Allah Ta'ala Dhikruhu Fauqa arshihi Wa nu'minu bima ja'at bihi As-sunatu min sifatih Azzawajalla Beliau Beliau mengatakan Dahulu kami Adalah kami Dan para tabi'in Semuanya Mengatakan Sesungguhnya Allah Yang maha tinggi Yang maha tinggi Penyebutannya Kemuliaannya Itu berada di atas Arasnya Dan kami mengimani Dengan apa saja Yang dikandung oleh As-sunnah Yaitu Hadis Nabi SAW Berupa penetapan Sifat-sifatnya Azzawajalla Demikian Baik ini Pernyataan dari Seorang ulama'ah sunnah wal jama'ah Imam al-awza'i Rahimahullah Ta'ala Demikian Baik para muslim Rahimani Bahkan Sebahagian Dari Ulama' Ulama' Madhab Syafi'i Yang senior Menetapkan bahwa Dalil-dalil Yang menunjukkan tentang Kemaha tinggian Zat Allah subhanahu wa ta'ala Di atas makhluknya Di dalam Kitab Allah Itu lebih dari Seribu dalil Masya Allah Ya Bahkan yang menetapkan ini adalah Ulama' ulama' madhab Syafi'i Ya Lebih dari seribu Dalil Demikian para muslim Rahimani Warahima'kumullah Nah bersamaan dengan Banyaknya dalil Seperti ini Ternyata Dalil-dalil syari'i Tersebut Ya Menyebutkan Dengan bentuk ragam Ya Dengan berbagai Bentuk variasi Ya Pendalilan Yang jelas Dan gamblang Yang menetapkan Yang menetapkan Tentang kemaha tinggian Allah subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh Makhluknya Demikian Namun hal ini Tidaklah Diterima Ada kelompok-kelompok Yang mereka menyimpang Seperti contohnya Mu'tazilah Ya Mu'tazilah Mu'tazilah Dan Kelompok-kelompok Yang lainnya Yang mereka Ya melakukan Penolakan Terhadap Ya Sebagian dari nama Maupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala Baik Baik Para musim rahimah ini Apa yang menyebabkan mereka Jatuh kepada Ya Penolakan Atau pengingkaran Sebagian dari nama dan sifat Allah Seperti ini Contohnya dari sifat ketinggian ini Karena Mereka memahami Hal ini dengan akal mereka Karena Mereka memahami Ya Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan akal mereka Sehingga Yang terjadi adalah Mereka melakukan tamsil Yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya Mereka jatuh kepada takhif Membayangkan bagaimana bentuk Bentuknya Dan mereka mempertanyakan Ya Bagaimana Hakikatnya Demikian Seperti itu Maka akhirnya pun Mereka melakukan Penolakan dan pengingkaran Terhadap Ya Lafatnya Atau Melakukan Pengingkaran Terhadap Maknanya Seperti itu Para muslim Rahimani Warahimakumullah Kembali kita tekankan bahwasannya Di dalam memahami perkara yang gaib Maka Janganlah menggunakan Akal Untuk mencernanya Untuk memahaminya Namun Gunakanlah Hati Untuk mengimaninya Dan meyakininya Karena Akal tidak Mampu Untuk Mengetahui Sesuatu yang gaib Karena sesuatu yang gaib ini Ya Akan bisa dicernak Dan dipahami oleh akal Ketika dia mendapatkan Informasi Dari panca indera Sementara panca indera Tidaklah bisa mengindera Perkara yang gaib ini Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Maka Karena yang mengkabarkan Hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang dirinya Maka Cukup Imani saja Benarkan saja Imani saja Dan yakini saja Demikian para muslim Rahimani Warahimakumullah Tidak ada di kalangan Para salafus soleh Terdahulu Orang-orang terdahulu Yang soleh Tidak ada diantara mereka Yang mengatakan Sedikitpun Dan sungguhnya Allah tidaklah Di langit Tidak ada satupun Mereka mengatakan demikian Atau tidak ada juga Diantara mereka mengatakan Ya bahwasanya Zat Allah Itu ada di setiap tempat Tidak ada juga demikian Dan tidak juga mereka mengatakan Bahwasanya Ya semua tempat ini Adalah bagi Allah Sama Demikian Maka kita katakan Ya ini Ya Sebuah kekiluruan Bila ada yang menetapkan hal ini Dan para salaf dahulu Salafus soleh Tidak pernah menetapkan Hal seperti ini Satupun dari mereka Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Nah Beranjak kita berikutnya Kepada Dalil akal Dalil akal Dalil akal Baik warahimus Rahimani Warahimakumullah Dalil akal Allah subhanahu wa ta'ala Mengkabarkan Bahwasanya Dirinya Adalah Zat yang maha mulia Zat yang maha mulia Zat yang memiliki kemuliaan Yang kemuliaannya adalah Ya Maha tinggi Lagi maha sempurna Yang tidak ada satu makhluk pun Yang menyamainya Demikian Maka akal kita Para muslim rahimani Warahimakumullah Menuntut Bahwa Sesuatu yang mulia Tentunya Lebih layak Lebih utama secara akal Untuk dia berada di atas Orang yang memuliakannya Bukan berada di bawahnya Bukan juga setara dengannya Sejajar dengannya Demikian Kita ulangi Ya Bahwasanya Akal kita Menerima Bahwa Sesuatu yang mulia Sesuatu yang mulia Itu tentunya Sangat layak Dia berada Di atas Orang yang memuliakannya Sesuatu yang mulia Maka sungguh layak Dia berada di atas Posisinya di atas Di atas dari orang yang memuliakannya Demikian Seperti itu Kita dapatkan Di dunia ini Orang-orang yang mulia Mereka Berada pada posisi atas Orang-orang mulia Berada pada posisi atas Demikian Raja Maka dia berada di Atas Rakyatnya Demikian Bahkan terkandang Singgah sananya saja Sudah dibuat tinggi Di atas Seperti itu Demikian Ya Nah tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Secara logis Sungguh layak Untuk berada di atas Karena dia Adalah Zat yang maha mulia Logis Bahkan tidak bisa diterima oleh akal Tadkala Allah yang maha mulia ini Berada Ya Di setiap tempat Bahkan di tempat-tempat Yang kotor Maka ini tidak logis Ya Nah ini bentuk Merupakan bentuk apa Bentuk Celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Keyakinan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Melebur dengan makhluknya Ada Dimana-mana Bersama dengan makhluknya Melebur dengan makhluknya Maka Ini konsekuensi Yang buruk Ya Konsekuensi Dari hal ini adalah Menghina Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menghina Allah Dimana keyakinan ini Menuntut Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu Berada di tempat-tempat yang juga kotor Tempat-tempat yang najis Ya Demikian Tempat-tempat yang buruk Karena Berada Di yakini Berada di setiap Tempat Maka Allah Kalau demikian Berdasarkan keyakinan ini Itu keyakinan Ittihad Walhulul Yaitu menyatu dan melebur Ya Dengan makhluknya Maka ini menuntut Allah subhanahu wa ta'ala Ya Itu berada di tempat-tempat yang kotor Berada di atas tempat Berada di tempat-tempat yang Yang buruk Tempat yang kotor Seperti di WC Di Sertiteng Di Comberan Selokan Demikian Di tempat-tempat yang buruk Seperti contohnya Di Diskotik Ya Di Pub Demikian Di tempat-tempat yang tidak layak Itu konsekuensinya Demikian Bahkan berikutnya adalah Ya Keyakinan Allah berada di mana-mana Maka ini Menetapkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Lebih kecil dari Makhluknya Kalau begitu Allah ada di rumah Allah ada di lemari Ya Allah di dalam hati Nah seperti itu Maka Para musim rahimah ini Ini menuntut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih kecil Ketimbang makhluknya Padahal Ya kita adalah orang-orang yang sholat Ungkapan yang sangat banyak yang kita baca Ketika sholat adalah Takbir Allahu Akbar Hendak memulai sholat kita katakan Allahu Akbar Allah Maha Besar Ya Ketika hendak ruku kita mengatakan Allahu Akbar Ketika hendak sujud kita katakan Allahu Akbar Ketika bangkit dari sujud kita katakan Ya Allahu Akbar Ketika Kembali sujud lagi kita katakan Allahu Akbar Ketika berdiri menuju rekan berikutnya Allahu Akbar Ya Bacaan yang Yang wajib untuk kita baca Dalam sholat dan ini lebih banyak Yang artinya Allah Maha Besar Zatnya Besar Demikian Zatnya Maha Besar Oleh karenanya Tentunya bertentangan Ya Bila diyakini Allah ada dimana-mana Seperti itu Bahkan ini kita katakan tadi Ini keyakinan yang Berkonsekuensi Kufur Baik Para musim rahimani Warahmahkumullah Orang-orang Nasroni Orang-orang Nasroni Dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala mereka meyakini bahwa Isa Putra Maryam Radiyallahu Anhumah Ya Alaihimassalam Keduanya Itu dinyatakan sebagai Tuhan Atau salah satunya Kita ulangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkafirkan Orang-orang yang Meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menitis kepada Nabi Isa Putra Maryam Allah kafirkan Bahwasanya Allah Menitis kepada Nabi Isa Putra Maryam Demikian Sehingga Nabi Isa ini Menjadi anak Tuhan Menitis kepadanya Keberhakan Ketuhanan Ya Memiliki sifat-sifat Ketuhanan Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Sungguh kafirlah Orang yang telah Menyatakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu dari Trinitas ini Melebur Demikian Allah kafirkan Baik para musim rahimah ini Makam Allah Ya Oleh karenanya Tadi kita katakan Konsekuensi dari Keyakinan Allah Dari mana-mana adalah Konsekuensi kekufuran Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan kafirnya Orang yang Menyatakan bahwasanya Allah menitis kepada Nabi Isa Begitu juga kepada Rah Kudus Melebur menjadi satu Ya Trinitas Kata mereka Allah salah satu Dari Tiga Oknum Ya Tiga Individu yang Menyatu Ya Satu jadi tiga Tiga menjadi satu Demikian Bagaimana Dengan Keyakinan Allah Dari mana-mana Yang ternyata Keyakinan ini Ternyata Menetapkan Allah Allah ini Melebur Bukan hanya Lebih dari tiga Melebur dengan banyak Semua makhluknya Yang tak terhingga Karena kita Tidak tahu Jumlah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Demikian Tentunya ini keyakinan yang kufur Tapi ingat Kita bukan sedang Mengkafirkan Orang yang meyakini Seperti ini Kita hanya sedang Menyatakan bahwa Keyakinan ini Adalah kufur Oleh karenanya Hendaknya orang yang Menyatakan Allah Ada di mana-mana Mereka bertobat Menghentikan keyakinan Seperti ini Karena konsekuensinya Adalah kufur Bukan maksudnya Ketika kita menjelaskan Ini sedang Mengkafirkan Mengeluarkan saudara kita Kepada kekafiran Mengeluarkan saudara kita Dari keislaman Menuju kekafiran Bukan Perlu diketahui bahwasanya Memfonis Kafir itu ada dua Pertama adalah Memfonis Perbuatannya Memfonis Perbuatannya Bahwasanya Perkataan ini adalah Perkataan Kafir Perbuatan ini Perbuatan Kafir Ya Atau Perbuatan kufur Perkataan kufur Ya Keyakinan seperti ini Keyakinan kafir Atau keyakinan kufur Tidak Namun Tidak mengharuskan Orang yang meyakininya Itu adalah Atau yang Melakukannya Atau yang menyatakannya Itu kafir Karena harus terpenuhi Syarat-syarat Pengkafiran Demikian pula Hilang penghalang-penghalang Kekafiran tersebut darinya Demikian Yang kedua adalah Pengkafiran individu Dan ini bukan Wonang kita Demikian Karena harus ada Terpenuhi syarat-syaratnya Diantaranya adalah Menegakkan hujjah Memberikan nasihat Kepadanya Demikian Sehingga dia Tidak lagi bodoh Tentang hal tersebut Bahwasannya hal itu Merupakan kekufuran Demikian Dan Menghilangkan subhat Barangkali ada subhat Di dalam Ya benaknya Ya Sehingga hal yang kufur ini Bukanlah merupakan Terlarang Ya Untuk diyakini Untuk diucapkan Atau untuk dilakukan Demikian Seperti itu Dihilangkan subhat Demikian Ya Dan ketahui Dalam masalah ini Ya Juga harus Hilangnya penghalang-penghalangnya Dan ketahui bahwasannya Yang melakukan Vonis kafir itu Bukanlah orang-orang biasa Demikian Bukanlah orang-orang biasa Ya Bukanlah ustad-ustad Ya Bukanlah kiai-kiai Ya Bukanlah Ya Kelompok pengajian Akan tetapi Para ulama' Yang mereka Dalam Mendalam ilmunya Dan mereka Memenuhi Ya Memenuhi Syarat-syaratnya Demikian pula Ya Mengikuti Tahapan-tahapan Di dalam pengkafiran tersebut Di antaranya adalah Menghilangkan Penghalang-penghalang Kekafiran itu Dari orang tersebut Demikian para muslim Rahimani Warahimakumullah Ya Nah Jadi yang sedang Kita bahas ini adalah Sedang Memfonis kafir Keyakinan Seperti itu Jadi inilah keyakinan Yang kufur Maka jangan Berkeyakinan seperti ini Tinggalkan Demikian Baik para muslim Rahimani Warahimakumullah Berikutnya para muslim Rahimani Warahimakumullah Setelah kita Ya Menetapkan Kemahatinggian Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas seluruh Makhluknya Berdasarkan dalil akal Dan ini Ya Sangat Sesuai dengan Akal manusia Akal yang sehat tentunya Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang mahmulia Itu layak Untuk berada di atas Dan memang dia berada di atas Demikian Berikutnya Kita akan sebutkan Dalil fitrah Dalil fitrah Yaitu sesuatu yang Allah Tanamkan di dalam Jiwa manusia Bahkan bukan hanya manusia Ya Bahkan seluruh hamba Hambanya Ya Secara fitrah Secara tabiat Para hamba tersebut Mereka Di dalam diri mereka Menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu berada di atas Seluruh Makhluknya Demikian Buktinya Para musim rahimani Warahimakumullah Ya Takkala kita berdoa Takkala kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Anggota tubuh kita Wajah kita Tangan kita Bahkan Bahkan Hati kita Itu Mengarah Kepada zat yang Berada di atas Demikian Ya Sampai pun orang kafir Para musim rahimani Warahimakumullah Orang kafir Ya Mereka kita dapatkan Menyatakan bahwasannya Ketika contohnya Mereka berbicara tentang Rizki Rizki ini Telah diatur Oleh Yang diatas Lihat Mengapa orang kafir Bisa menetapkan hal ini Karena yang Mendorongnya Memicunya Untuk Menunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Diatas adalah fitrah Ya Sesuatu yang Allah memang Tanamkan di dalam jiwa Setiap hamba Demikian Dia katakan Orang kafir Mengatakan Sudahlah Kita pasrahkan kepada Yang diatas Ya Kita serahkan Urusannya kepada Yang kuasa Tangannya diatas Dia tunjuk Dia tunjuk ke atas Karena memang Fitrahnya Ya Menyatakan memang Allah diatas Demikian Demikian Seperti itu Kita pun orang-orang Islam Tadkala berdoa Sungguh ketika kita berdoa Maka seluruh Tubuh kita ini Anggota tubuh kita Wajah kita Tangan kita Bahkan hati kita Itu mengarah ke arah atas Karena Zat yang kita Berdoa Kepadanya Zat yang kita Meminta Kepadanya Zat yang akan mengabulkan Permohonan kita Itu adalah Allah Zat yang berada diatas Kita Oleh karenanya Berdoa itu Begini Demikian Ada pun sebagian mungkin Saudara kita yang berdoa Seperti ini Karena dia ingin menolak bala Gitu Dia maksudkan Maksudnya adalah Allah Tolaklah bala tersebut Demikian Ketika diarahkan Telapak tangannya ke bawah Namun ketika dia meminta Maka diatas Ya Diarahkan ke arah atas Seperti itu Dan wajah terkadang juga Diarahkan ke arah atas Demikian Dan dalam sebuah Apa Gambaran Ya terkadang ada cahaya Dari atas Kan begitu Hati juga kita mengarah ke atas Demikian para musuh rahimah Ini fitrah Ya Fitrah Ya Baik para musuh rahimah Ini Bahkan bukan hanya Bukan hanya Manusia Ya Bukan hanya manusia Bahkan Hewan-hewan Kita dapatkan ketika Dia mendapatkan kesulitan Maka dia terkadang Mengungkapkan sebuah ungkapan Ya Pengharapan Pengharapan bantuan Berkoko Walaupun dalam Bukan dalam kondisi dia Dia apa Dia Dalam kesulitan Baik para musuh rahimah Wa rahimah Wa rahimah Wa rahimah Ketika dia berkoko Diarahkan kepalanya Ke arah atas Karena dia melihat Malaikat yang turun Membawa rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Tentunya Allah berada di atas Demikian Baik para musuh rahimah Wa rahimah Baik kita akan sebutkan Satu Riwayat Nah Ini tentunya Terkait dengan Riwayat Dari salah seorang Ulama Dari Mahdab Syafi'i Kita akan sebutkan Diriwayatkan dari Al-Hafid Abu Mansur Ibnul Walid Dengan sanat Dengan sanatnya Dari Abu Ja'far bin Ali Bin Abi Ali Al-Hamadani Jadi Ini adalah Kisahnya Abu Ja'far Bin Ibni Ali Al-Hamadani Al-Hafidh Ia mengatakan Samiktu abal ma'ali al-juwaini Wa qad su'ila an qawlihi ta'ala ar-rahmanu ala al-ahsistawa Kata Hamadani ini Al-Hamadani Yaitu murid dari Al-juwaini Ketika itu hadir di Kajiannya Ya Al-Imam Al-juwaini Seorang ulama Ya Madhab Syafi'i Bahkan beliau Adalah Dikenal dengan Imam Mulharamain Yaitu Imamnya Dua Tanah Suci Makah dan Madinah Karena begitu Tingginya ilmu beliau Ya Beliau ini Ya Dinyatakan oleh Al-Hamadani muridnya Samiktu abal ma'ali al-juwaini Wa qad su'ila an qawlihi ta'ala Ya Sungguh aku pernah mendengar Ya Imam Al-juwaini Itu ditanya Tentang firman Allah ta'ala Yaitu surah Toha ayat lima Ar-rahmanu ala al-ahsistawa Allah itu Ar-rahman Allah Ar-rahman berada di atas arasnya Tinggi berada di atas arasnya Beristiwa Maka Imam Al-juwaini Rahimahallahu ta'ala Menjawab Faqala Kanallahu wa la'arsha Wa ja'ala yatakhabbatu fil kadam Maka Imam Al-juwaini menjawab Allah itu ada Dan tanpa arasnya Ya Dan mulailah Imam Al-juwaini Membahas terlalu mendalam Ya Dalam ucapannya Maka aku katakan Faqultu Maka aku katakan Kata Al-hamadhani ini kepada Imam Al-juwaini Rahimahumallah Qada'alimna ma'asyarta ilaih Fahl'indaka lidarurati min hilatin Maka Bertanyalah Al-hamadhani ini Wai syekh Ya Sungguh kita Telah mengetahui apa yang anda isyaratkan itu Namun apakah anda memiliki Ya Apakah Ya anda memiliki sesuatu yang darurat ini Ya Untuk menolaknya Sesuatu yang darurat ini Satu yang darurat ini Satu yang pasti ini Apakah anda memiliki sesuatu untuk menolak yang 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 merupakan kepastian ini Maka faqala Berkata Imam Al-juwaini rahimahallahu ta'ala Ma turidu bihadal qawl Wa ma ta'ni bihadihil isyarah Apa yang engkau inginkan Wahai Al-hamadhani Dengan perkataan ini Dan apa yang engkau maksudkan Dengan isyarat itu Ya Ya Faqultum aku Aku katakan kepada beliau Ma qala arifun qattu Ya rabbah illa qablaan yataharraka Lisanahu Qama min batinihi qasdun Wa la yaltafitu Yumnan Yumnatan Wa la yusratan Yaqsidul fauqa Ya Maka Ya mengatakan Maka Alhamadhani mengatakan Tidaklah ada orang yang Memahami Orang yang paham Yang dia berdoa Tidaklah ada orang yang paham Ya Itu ketika dia berdoa Dengan mengatakan Wahai Rabbah Wahai Rabbah Wahai Rabbah Berdoa dia Melainkan Sebelum dia Menggerakkan lisannya Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Telah ada Muncul Ya Maksud dan tujuan dari hatinya Yang tidak Menoleh ke arah Kanan dan kiri Namun yang dia maksudkan Adalah arah atas Fahal lihadal qasdi Al-dharuri Indaka min hilatin Wahai Syekh Wahai Guru Adakah anda Ya Bisa memalingkan kepada Tujuan yang pasti ini Ya bagi anda Adakah anda memiliki sesuatu yang bisa memalingkan Ya Di sisi anda Dari sesuatu yang pasti ini Tujuan yang pasti ini Yaitu hati Ketika berdoa Itu mengarah ke arah atas Bukan ke arah kanan Bukan ke arah kiri Bukan ke arah bawah Demikian Tapi ke arah atas Kabarkanlah kepada kami Ya Bolehlah kita ini terlepas Dari arah atas Arah bawah Bolehlah kita terlepas Karena Imam Al-Jua ini memang Ya Ketika menolak Ya Allah berada di atas Arasnya Ketika ada yang bertanya Bagaimana dengan firman Allah Ar-Rahman Al-Arsistawa Al-Rahman Al-Arsistawa Allah Ar-Rahman itu Beristiwa di atas Arasnya Maka beliau katakan Ya Allah itu ada Tanpa arasnya Demikian Tanpa aras Yang di atas itu Demikian Allah ada Dan beliau membahas Ya Ungkapan Yang sesungguhnya Menolak Allah berada di atas Aras Demikian Al-Hamadani Muridnya Menyadarkan sang gurunya Baiklah Ya Ya Fanabi'na Kabarkan kepada kami Tentang Sesuatu yang darurat ini Yaitu Sebuah hal yang pasti Di dalam diri ini Yang muncul dia Dalam hati Ya Maksud dan tujuan Yang ke arah atas Maksud dan menuju dia Ke arah atas Ketika berdoa Ketika Memanggil Ya Rabbah Ya Rabbah Wahai Rabbah Wahai Rabbah Demikian Waya Allah Ketika berdoa Demikian Kata beliau Ya Baiklah kita bisa berlepas Kita bisa berlepas Dari Arah atas Arah bawah Kanan dan kiri Kita bisa berlepas Tapi bagaimana dengan hati ini Yang dia mengarah ke arah atas Demikian Sembari Alhamadhani ini Menyampaikan hal ini Karena Tidak bisa dia pungkiri Perkataan gurunya Tidak bisa dibantah Tapi dia ingin mengungkapkan Bagaimana hati ini Bagaimana bisa membantah hati ini Yang dia terus mengarah ke arah atas Akhirnya Wabakaitu Wabakal khalqu Maka Ungkapan ini ternyata Menyentuh orang yang mengucapkan Sampai menangis tadi Alhamadhani Begitu juga orang-orang sekitarnya menangis Betul ternyata Iya Kalau memang Boleh ditolak Allah subhanahu wa ta'ala Di atas Berada di atas Lalu bagaimana dengan hati ini Yang ternyata hati ini Tidak bisa memungkiri Bahwasannya Memang Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas Di arah atas Allah memang berada di atas Seluruh makhluknya Bahkan terkadang Hati ini memerintahkan Tanpa disengaja Ya Memerintahkan Beberapa anggota tubuh Untuk mengarah ke arah atas Seperti jari Ya Seperti wajah Demikian Demikian Ya Maka Kemudian Sang guru tersebut Yaitu Imam Al-Juaini Ya Memukul Ya Dengan tangannya Kepada tempat duduknya Ya Dipukul seperti itu Ya Sembari dia menjerit Ya Lal-hayrah Ya Wahai Ya Duhai Begitu Ya Membingungkan katanya Wahai Begitu Membingungkan Dia merasa bingung Wahai Duhai Aku begitu bingung Begitu ya Bingung dia Dan turunlah dia dari Tempat duduk tersebut Ya Tempat kursi Tempat dia mengajar Ya Jadi Imam Al-Juaini Turun dari tempat kursi Sembari mengatakan Ya Ungkapan-ungkapan Membingungkan Maksudnya ada ungkapan tersebut Menunjukkan dia bingung Walayujibni Namun beliau tidak Tidaklah menjawab Pertanyaanku Illa Ya Habibi Ya Al-hayrah Al-hayrah Wa dahsyah Wa dahsyah Ya Wahai Habibi Wahai Ya Orang yang ku cintai Wahai ya Habibi Ya Bingung Bingung Ini dahsyat Dahsyat Ya Lalu aku mendengar Setelah itu Murid-murid beliau Yang lainnya Mengatakan Sami'nahu Ya Kami mendengar Beliau mengatakan Yaitu Imam Al-Juaini Mengatakan Hayyarani Al-Hamadani Ya Al-Hamadani Ini telah Membuatku bingung Demikian Jadi ungkapan ini Ternyata ungkapan Memang membuat Bingung Ya Imam Al-Juaini Karena sungguh Ya Memang hatinya Tidak bisa Memungkiri Dan mengingkari Bahwa memang Allah di atas Namun Ya Nafsu Ya Ini Menolaknya Bahkan lisan Menyebutkannya Demikian Menyebutkan Penolakan tersebut Oleh karenanya Ya Imam Al-Juaini Pun Ya Mengalami Keheranan Begitu juga Mengalami Kebingungan Seperti itu Wallahu ta'ala Alam Ya Riwayat ini Disebutkan oleh Imam Al-Hafid Al-Zahabi Ya Imam Al-Zahabi Dalam kitab Al-Ulu Halaman 259 Demikian Ya Syekh Halal Bani Rahimahallahu ta'ala Dalam kitab Mukhtasur Al-Ulu Di halaman Yang 277 Mengatakan Sanatnya Sanat kisah ini Sahih Ya Bahkan Direbutkan secara Musal-sal Ya Oleh para Penghafal Penghafal Hadis Demikian Para muslim Rahimah Rahimah Baik Inilah Ya Dalil-dalil Yang kita sebutkan Untuk menetapkan Yang dalil ini semuanya Menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memang berada di atas arasnya Demikian Bagaimana bentuknya Maka jangan bayangkan Jangan pernah Menyamakan dengan makhluknya Jangan pernah menyamakan Dengan makhluknya Jangan pernah menyerupakan dengan makhluknya Jangan pernah membayangkan Bagaimana Bentuk Aslinya Dan jangan pernah Mempertanyakan Bagaimana bentuk Hakikatnya Jangan menolaknya Jangan pula Ya Memalingkan maknanya Merubah Maknanya Yakini saja Bahwasannya memang Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas Berada di atas Seluruh makhluknya Demikian Berada Di atas seluruh Makhluknya Tanpa Menyatu dengan makhluknya Seperti itu Ketinggian Kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha sempurna Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Para muslim Rahimani Warahmatullahi Baik kita akan Beralih Kepada Sesi soal jawab Bismillah Assalamualaikum Ustadz mau tanya Satu apa ciri-ciri Kita terkena Ain dari orang lain Yang kedua Dan apakah diri kita Di diri kita juga Bisa ada Ain yang Bisa membahayakan Orang lain Apa cirinya Dan tandanya Atau tandanya Yang ketiga Apakah jin Atau binatang Bisa mendatangkan Ain Yang keempat Apakah beda Jika kita terkena Ain Dari jin Manusia Atau binatang Jazakallahu khairan Baik Para muslim Rahimani Warahmatullahi Kita jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan pertama Apa ciri-ciri Kita terkena Ain Dari orang lain Baik Ciri-ciri Di antara ciri Dari Pengaruh Ain Adalah Datangnya Pengaruh tersebut Secara tiba-tiba Ya Secara tiba-tiba Ya Datangnya Ya Pengaruh Ain tersebut Seperti sakit Ya Itu secara tiba-tiba Yang tidak memiliki sebab Yang tampak Nyata ketika itu Seperti contohnya Mungkin kondisi Yang begitu capek Ya Begitu juga Kondisi Ya Capek Atau tadi kelelahan Itu yang pertama Ya Atau begitu juga Dalam kondisi Ya Memang sedang Mewabah Satu penyakit Dan seterusnya Ya Tidak ada sebab-sebab Yang ketika itu Tampak nyata Namun tiba-tiba Dia mendapatkan Sebuah penyakit Demikian Bahkan Ya Tanda ini Ya Tidak bisa dideteksi oleh Oleh Medis Ya Tidak bisa dideteksi oleh Medis Dan tidak ada orang Yang iri kepadanya Ya Dengan menyihirnya Seperti itu Baik para musim Rahimah Warahmatullah Kita ulangi Cirinya adalah Ya Penyakit yang muncul itu Sebab air itu secara Tiba-tiba Demikian Baik Kemudian Berikutnya adalah Ciri berikutnya Munculnya Biasanya Ya Adalah Dari orang Yang memuji Secara berlebihan Tanpa menyebutkan Nama Allah Nah ini juga Ya Makanya hati-hati Biasanya setelah ini Maka akan Muncul penyakit Baik Jawaban yang kedua Untuk pertanyaan kedua Apakah di diri kita Juga bisa ada Ain Yang bisa membahayakan Orang lain Apa ciri dan tandanya Baik Ya Jadi Ain itu Itu Kata Rasulullah S.A.W Al Ainu Hakkun Ya Ain itu adalah Hak kebenaran Sesuatu yang benar Ya Dan dia bukan Ada peran Ya Peran serta jin Berbeda dengan Sihir Sihir Maka ini Sebabnya adalah Ya Manusia yang berkolaborasi Meminta kepada Jin Setan Ya Untuk melakukan Ya Satu tindakan Yang Yang Memberikan pengaruh Buruk kepada Objek Ya Objek manusia Atau yang lainnya Demikian Ya Seperti itu Sihir Melibatkan Ya Jin Setan Ada pun Ain Tidak melibatkan Jin Setan Ya Baik Ya Ain itu ada dua Pertama Adalah Munculnya Ain Munculnya Ain itu ada dari dua orang Yang pertama adalah Munculnya dari orang yang memiliki Hasad Hasad Apa itu hasad Itu keinginan Hilangnya Satu nekmat Dari seseorang Itulah hasad Ya Demikian Nah ini Ain ini bisa muncul Dari Orang yang memiliki hasad Semakin kuat hasadnya Ya Semakin kuat pula Pengaruh Ainnya Demikian Nah apabila dia memuji Maka pujian itu sesungguhnya Mengandung hasad Dan ini bisa Ya Memberikan pengaruh buruk Bagi orang yang Ya Menjadi objek Ainnya Disengaja atau tidak disengaja Demikian Baik Yang kedua adalah Munculnya Ain itu Dari orang yang Sesungguhnya Dia tidak memiliki hasad Tidak memiliki hasad Hanya saja Ketika dia berucap Dengan bentuk pujian Sanjungan Kepada sesuatu Atau kepada orang Benda ataupun manusia Orang Begitu ya Ya Atau bahkan hewan Ya Ini tanpa menyebutkan Ya Nama Allah subhanahu wa ta'ala Seperti contohnya Subhanallah Ya Subhanallah Ya Begitu cantik Atau gantengnya Orang tersebut Nah contohnya Tanpa menyebutkan Subhanallah Atau Allahu Akbar Ya Masya Allah Tanpa menyebutkan Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dia puji Ya Sesuatu tersebut Objek Objek pujian Objek pujian Tanpa menyebutkan Nama Allah Maka ini bisa Memiliki potensi Ya Munculnya Ain Ya Pengaruh Ain Pada orang yang Dipuji Atau objek yang dipuji Demikian Ya Seperti itu Kalau ditanya Apakah diri kita ini Punya Bisa Ada Ain Maka kita katakan Sangat mungkin Tapi bisa jadi Juga bukan karena Hasad Ya Oleh karenanya Hati-hati Ya Hati-hati Dalam memuji Ya Jangankan orang yang Hasad Memuji Yang itu mengandung Ya Kedengkian Pujian yang mengandung Kedengkian Orang yang biasa saja Itu bisa Ya Juga bisa Memberikan pengaruh buruk Dari pujian tersebut Itu juga termasuk Ain Demikian Oleh karenanya Hendaknya membiasakan Membiasakan Ketika harus Memuji pun Ya Maka pujilah Dengan menyebutkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Subhanallah Ya Allahu Akbar Nah demikian Ya Yang ketiga Apakah jin Atau binatang Bisa mendatangkan Ain Wallahu'alam Saya tidak tahu Ya Masalah ini Yang jelas Al-Ainu Hakun Kata Nabi SAW Al-Ain Ya Al-Ain itu hak Ya Penyakit Ain itu adalah hak Kebenaran Kemudian pertanyaan keempat Apa beda Jika kita terkena Ain Dari jin manusia Atau binatang Kita Oh saya tidak tahu ya Tadi kita katakan Bahwasannya Apakah jin dan binatang Itu ada Ain Ya Ataukah tidak Wallahu'alam Demikian Ya Adapun manusia Ya Demikian Ya Dan akhirnya adalah Hadis Nabi tadi Al-Ainu Hakun Demikian Ya Seperti itu Pun pernah terjadi Salah seorang sahabat Radiyallahu anhu Yang terkena Ain Dari sahabat yang lain Ya Ketika dia memuji Sahabat tersebut Dalam kondisi mandi Ya Sahabat tadi Dalam kondisi mandi Dan nampak Punggungnya Begitu putih Lalu dipuji oleh Sahabat ini Dan tentunya Sahabat tidak ada Hasad kepada Sahabat yang lain Demikian Ya Tidak ada hasad Namun Dia memuji Tanpa Menyebutkan nama Allah Akhirnya Sahabat yang dipuji tadi Sakit setelah mandi Maka Nabi Sallallahu anhu Mencari tahu Siapa yang memujinya Lalu Didapatkan Sahabat Satu sahabat Yang memuji Maka Rasulullah meminta Kepadanya untuk Berwuduh Lalu Diwuduhkanlah Sahabat tadi Ya Lalu Ya Diambillah air wuduh Sahabat yang memuji tadi Lalu Diusapkan ke Tubuh Orang yang dipuji Yang terkena Ain tersebut Sembuh Alhamdulillah Demikian Nah ini Jawaban Untuk pertanyaan Ya Saudara kita Jazakallahu khairah Atas jawabannya Wa anta Fajazakallahu khairah Wallahu'alam Selamat menikmati Baik Baik Ada pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sobari Di kisaran Sumut Sumatera Utara Bolehkah kita Mendoakan Kesembuhan Orang Sakit Yang minta Kesembuhan Kita mintakan Kesembuhan Kepada Allah Subhanahu Sementara Orang tersebut Bukan orang Muslim Bagaimana hukumnya Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mendoakan Orang yang sakit Ya Ini termasuk Dianjurkan Ya Disunnahkan Termasuk Hal yang Disyariatkan Ya Dalam Dalam beberapa Dalil kita Sebutkan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Itu Mendoakan Ya Orang yang sakit Ya Seperti contohnya Ya Doa Allahumma Rabban Nas Adhib Bilba Saisfi Antashafi La Shifa Demikian Ya Seperti itu Dan Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Ketika sakit pun Itu pernah Didoakan Oleh Jibril A.S Dengan doa Kesembuhan Disebut dengan Rukyah Ya Seperti itu Baik Ya Nah Bagaimana Mendoakan Orang yang sakit Namun dia Bukanlah seorang Muslim Allah Tala'alam Saya condong Boleh Ya Saya condong Boleh Mendoakan Orang Yang Sakit tersebut Dan dia Bukanlah orang Muslim Demikian Boleh Ini diambil Dari Dalil hadis Nabi Sallallahu A.S Yaitu Hadis Yang diriukan oleh Imam Bukhari Serta yang lainnya Dimana Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu An Bersama Dengan Para Sahabat Ya Bersama Dengan Para Sahabat Lainnya Itu Bersafar Lalu Ketika itu Hendak Singgah Di satu Perkampungan Lalu Mereka Minta Agar Orang-orang Kampung tersebut Untuk Menjamu Mereka Menerima Ya Mereka Sebagai tamu Menerima Para sahabat Sebagai tamu Namun Ya Penduduk kampung Tersebut Menolak Demikian Akhirnya Para sahabat Ini pun Mereka Ya Menginap Di luar Perkampungan Tersebut Ternyata Allah Takdirkan Pemimpin Atau Ketua Kaum Yang ada Di Kampung Tersebut Itu Di Sengat Binatang Berbisa Ya Di Sengat Binatang Berbisa Mereka Berupaya Untuk Melakukan Pengobatan Namun Tidak Juga Sembuh Akhirnya Salah-salah Diantara Mereka Mengatakan Agar Ya Mencari Mengusahakan Pengobatan Tersebut Dari Kaum Yang pernah Mereka Tolak Untuk Bisa Ya Bermalam Dan Meminta Sebagai Ya Tamu Ya Di Kampung Tersebut Yaitu Meminta Kepada Para Sahabat Akhirnya Mereka Utusan Mereka Datang Kepada Para Sahabat Meminta Agar Ya Diantara Mereka Ada Yang Melakukan Rukiah Penyembuhan Upaya Penyembuhan Kepada Ya Pemimpin Ya Kaum Tersebut Ya Penduduk Di Kampung Itu Pemimpin Penduduk Di Kampung Tersebut Maka Ada Salah Seorang Sahabat Dalam Lihat Yang lain Sebutkan Sahabat Itu Adalah Abu Sayyid Sendiri Radiyallahu Anhu Ya Maka Maka Dia Datang Menemui Sang Pimpinan Lantas Pimpinan Tersebut Dirukyah Dirukyah Didoakan Tapi dengan Bacaan Al-Fatihah Ternyata Sembuh Demikian Dan Rukiah Adalah Doa Maka Sebelum Dirukyah Ternyata Abu Sayyid Al-Khudri Meminta Kepada Ya Kaum Kaum Tersebut Penduduk Tersebut Jika Berhasil Ya Sembuh Sang Pimpin Tersebut Agar Mereka Diberikan Upah Berupa Beberapa Ekor Kambing Ya Upah Atas Rukiah Tersebut Mereka Sepakati Dan Ternyata Setelah Dirukyah Sembuh Maka Kambing-kambing Tersebut Itu Diberikan Kepada Ya Sahabat Maka Para sahabat Ketika itu Menyatakan Ya Kami Tidak Akan Ambil Ini Kecuali Ya Kami Akan Sampaikan Kepada Nabi Kami Sallallahu Sallam Maka Mereka Kembali Lalu Melaporkan Hal Tersebut Maka Rasulullah Sallallahu Membenarkan Bahwasannya Al-Fatihah Itu adalah Rukiah Seperti Itu Baik Para muslim Rahimah Walaikum Kisahnya Kita Panggal Tapi Hadisnya Sahih Insya Allah Ya Nah Dari sini Hadis ini Menunjukkan Bahwasannya Bolehnya Untuk Ya Merukiah Yang Rukiah Itu Merupakan Doa Kesembuhan Ya Untuk Orang Kafir Karena Sesungguhnya Pemimpin Kaum Tersebut Itu adalah Pemimpin Yang kafir Nah Ya Karena Tidak Mungkin Kalau Pemimpin Itu Muslim Mereka Menolak Para sahabat Yang juga Muslim Saudara-saudara Mereka Tidak Mungkin Demikian Ini Dalil Menunjukkan Bahwasannya Bolehnya Untuk Mendoakan Kesembuhan Bagi Orang Yang kafir Wallahu Ta'ala A'lam Baik Baik Ada pertanyaan Seperti ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Apa yang dimaksud Dengan perkataan Ini Yang mana Allah Berkata Apabila Hambaku Bertanya Tentangku Bahwa Aku Lebih dekat Dari Ulat Lehernya Demikian Baik Warahmatullahi Sesungguh Sesungguhnya Perkataan Allah Terdapat dalam Kitab Sucinya Itu Surakaf Ayat 16 Allah 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 Berfirman A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Walaqada Khalaqanal Insana Wa Na'lamu Matu Was Wisu Fee Nafsuh Wa Na'lamu Matu Was Wisu Bihi Nafsuh Wa Nahnu Akrabu Ilayhim Min Hablil Warid Allah Berfirman Dan Sungguh Kami Telah Menciptakan Manusia Itu Dan Kami Mengetahui Apa Yang Dibisikkan Oleh Jiwanya Dan Kami Itu Lebih Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketimbang Urat Lehernya Baik Ini Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Benar Firman Allah Ini Maka Apa Maksud Dari Firman Allah Subhanahu Wa Lebih Dekat Kepada Manusia Itu Ketimbang Urat Lehernya Lebih Dekat Kepadanya Baik Para Muslim Rahimani Warahimakum Allah Ini Tentang Sifat Kedekatan Al-Qurbu Kedekatan Bahkan Dalam Ayat Yang Lain Ketika Hambaku Allah Mengatakan Al-Baqarah Apabila Hambaku Bertanya Kepadamu Tentangku Maka Sesungguhnya Aku Dekat Baik Para Muslim Rahimani Warahimakum Allah Apa Maksud Kedekatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksud Kedekatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukanlah Kedekatan Zat Dengan Zat Kedekatan Itu Itu ada Beberapa Bentuknya Pertama Adalah Kedekatan Zat Dengan Zat Al-Qurbu Al-Qurbu Kedekatan Itu ada Beberapa Yang pertama Adalah Kedekatan Zat Dengan Zat Yang kedua Adalah Kedekatan Hubungan Yang ketiga Adalah Kedekatan Perhatian Dan Pengawasan Nah Para Muslim Rahimani Warhamakum Allah Kita akan Bicara Tentang Yang pertama Yaitu Kedekatan Zat Dengan Zat Seperti Contohnya Ya Saya Dekat Dengan Kitab Ini Ya Saya Dekat Dengan Kitab Ini Maka Kedekatan Seperti Ini Kedekatan Zat Dengan Zat Saya Dekat Dengan Mik Ini Mikrofon Ini Maka Ini Kedekatan Zat Dengan Zat Seperti Itu Seperti Juga Saya Dekat Dengan Kitab Ini Maka Ini Kedekatan Zat Dengan Zat Untuk Kedekatan Zat Dengan Zat Maka Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdekatan Dengan Hambanya Secara Apa Namanya Secara Zat Kenapa Beberapa Hal Pertama Adalah Sebabnya Ya Kemustahilan Ini Sebabnya Adalah Dikarenakan Tidak Tidak Akan Bisa Dibedakan Mana Mana Hamba Mana Al-Khalik Mana Al-Khalik Mana Makhluk Jika Dekat Berdekatan Maka Tidak Mungkin Kedekatan Allah Ini Dengan Hambanya Adalah Kedekatan Zat Dengan Zat Karena Tidak Akan Dibedakan Tidak Akan Bisa Dibedakan Mana Al-Khalik Sang Pencipta Mana Makhluk Demikian Yang Kedua Adalah Ketidak Mampuan Hamba Ini Untuk Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Cahaya Yang Membatasi Cahaya Tersebut Dengan Hamba Hamba Demikian Baik Para muslim Rahimah Kita Akan Sebutkan Satu Hadis Ya Hadis Yang Dirikan Oleh Imam Muslim Dari Abu Musa Radiyallahu Anhu Yang Mengatakan Qamafina Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Berdiri Di Tengah Tengah Kami Menyampaikan Tiga Nasihat Faqala Ya Lima Hal Menyebutkan Menyebutkan Lima Hal Ya Faqala Beliau Mengatakan Inna Allah Azzawajalla La Yanam Sesungguhnya Allah Azzawajalla Tidak Tidur Tidak Layak Bagi Allah Untuk Tidur Allah Mengangkat Keadilan Dan Allah Merendahkan Al-Qis Timbangan Dan Mengangkatnya Allah Mengangkat Kepadanya Amal Di Siang Hari Sebelum Amal Di Allah Mengangkat Kepadanya Amal Di Malam Hari Sebelum Amal Di Siang Hari Dan Allah Mengangkat Amal Siang Hari Sebelum Amal Malam Hari Hijab Allah Penghalang Allah Dengan Makhluknya Itu adalah Cahaya Akan membakar apa saja dari makhluknya yang berakhir pandangan Allah kepadanya. Lihat. Jadi kalau seandainya berdekatan zat dengan zat. Sehingga ini tidak ada batas cahayanya. Yang ada adalah makhluk ini akan terbatas. Makhluk ini akan terbakar. Makhluk ini akan terbakar ketika tidak ada batasnya. Tak akan mampu makhluk ini untuk bisa berdampingan dengan Allah SWT. Demikian seperti itu. Nah ini pula lah yang dilihat oleh Nabi SAW. Cahaya ini. Cahaya yang menjadi hijab ini. Penghalang antara Allah dengan hambanya. Seperti itu. Ketika Aisyah RA bertanya kepada Nabi. Yisra' Mi'rad. Apakah Anda melihat Rabb Anda yaitu Allah SWT? Maka Rasul mengatakan. Nurun fa'anna'arahu. Ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya? Itulah cahaya yang menghalangi Allah SWT. Dari makhluknya agar makhluk tidak terbakar. Dan sesungguhnya Allah mampu melihat walaupun dihalangi oleh cahaya tersebut. Demikian. Allah mampu melihat hamba-hambanya. Demikian. Nah tersisalah berikutnya. Kedekatan secara perhatian. Kemudian pengawasan. Begitu juga kedekatan secara hubungan. Baik para musim rahimahani wa rahmatullahi 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 wa rahmatullah. Perhatian Allah dengan hambanya. Allah awasi seluruh hambanya. Seperti seseorang yang mengatakan ketika dia adalah pemimpin bagi bawahannya. Dia mengatakan. Sesungguhnya saya dekat dengan kalian. Saya dekat dengan kalian. Kenapa? Karena ternyata dia memasang beberapa CCTV. Di tempat kerja bawahannya. Demikian. Saya dekat dengan kalian. Maksudnya apa? Pengawasannya. Seperti ini. Secara khusus. Kedekatan berikutnya adalah kedekatan yang khusus. Yaitu perhatian. Bantuan. Pertolongan. Demikian. Nah kedekatan ini adalah kedekatan yang khusus kepada hamba-hamba yang khusus. Yang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Dengan apa saja membuat Allah ridha kepadanya. Maka berikutnya Allah dekat dengannya. Mengabulkan doa-doanya. Memberikan apa namanya? Bantuan kepadanya. Perhatian khusus kepadanya. Nah seperti itu. Baik para muslim rahimah ini warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia. Kedekatan. Allah dengan hamba-hambanya. Bukankah ketika kita dekat dengan seseorang. Tidaklah mesti mengharuskan dekatnya zat dengan zat. Contohnya. Saya. Dengan anda. Para pemirsa sekalian. Begitu dekat. Karena anda senantiasa. Senantiasa. Selalu dan senantiasa. Menyimak kajian ini. Demikian. Maka. Apakah zat kita dengan. Zat kita. Saya dan anda semua. Ini berdekatan zatnya? Jawabannya tidak. Tapi karena ada hubungan khusus. Ya. Ya itu. Saya penyampai materi. Anda. Penyimak materi. Seperti. Seperti itu. Demikian. Ya. Hubungan yang khusus. Begitu juga seseorang. Yang. Ketika ditanya. Ya. Saat ini. Ya. Anda. Dekat dengan siapa? Katanya begitu. Oh. Saya dekat dengan. Bapak Fulan. Katanya. Padahal. Ketika itu. Tidaklah. Dekat zatnya. Bahkan berjauhan. Satu di Jakarta. Satu di Medan. Katakan demikian. Tapi ini. Kedekatan hubungan. Lihat. Kalimat dekat ini. Berlaku dalam lisan manusia. Dalam kehidupan manusia. Lalu. Mengapa tidak berlaku bagi Allah? Mengapa ketika manusia. Ya. Mendengarkan. Ya. Firman Allah mengatakan Allah dekat dengan makhluknya. Mengharuskan hanya kedekatan zat dengan zat. Nah. Ini. Saya katakan. Tidak tepat. Ya. Kita. Saja berlaku. Ya. Memperlakukan sebuah ungkapan. Dekat. Namun tidak mengharuskan kedekatan zat dengan zat. Ya. Kita ini dekat. Namun zat kita tidak berdekatan. Ya. Kita dekat dengan seseorang. Namun kita dengan seseorang tersebut tidak berdekatan zatnya. Apa yang dekat? Perhatian kita. Pengawasan kita. Hubungan kita. Demikian. Para muslim rahimah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kajian kita ini. Mohon maaf. Ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran. Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keliru dan salah. Serta yang kurang. Itu datangnya dari saya pribadi dan misikan syaitan. Kepada Allah. Saya mohon ampun. Kepada para hadirin sekalian. Saya mohon maaf. Kepada para pemirsa. Para pendengar sekalian saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.